Halo teman kece, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bahasa Indonesia bersama Kak April? Oke, kita mulai ya. Hari ini, Kak April akan bahas soal bahasa Indonesia untuk kamu yang kelas 9 dengan topik cerita pendek. Nah, kita simak cerpen berikut. Setelah ditinggal ibu 5 tahun lalu, ayah mulai meninggalkan semua kegiatan yang mengharuskannya keluar rumah. Dia lebih memilih menunggu pulang dengan secangkir teh hijau dan sebungkus biskuit. Kalau sudah begitu, kami akan berbincang cukup lama di teras belakang sambil sesekali memancatkan doa untuk ibu. Bulan lalu, ayah divonis menderita demensia, penyakit degenerasi yang perlahan menghapus ingatan-ingatan tertentu dan menghilangkan kemampuan motoriknya. Sejak itu, dia sering memperlakukanku sebagai arnia kecil, bukan arnia dewasa yang sebentar lagi menyandang gelar dokter. Dan semenjak itulah, ayah mulai membacakan dongeng sebelum tidur, memakaikanku selimut, dan menunggu di ujung tempat tidur hingga aku benar-benar terelap. Kau ingin mendengar lanjutan semalam? Meski terkadang aku terlalu lelah dan ingin segera tidur, teringat kembali pesan dokter yang memintaku untuk selalu mengajak ayah berinteraksi. Pun, aku tak bisa menolak seri semangat ayah dan bagaimana dia selalu menggebu-gebu merangkai kejadian demi kejadian tentang rangkong dalam hidupnya. Dan berlahan, aku disadarkan pada malam-malam selanjutnya. Dalam semua cerita ayah, ada rindu untuk kembali, ada keinginan untuk berkumpul, bersama sanak keluarga, membayar kembali waktu-waktu yang terlewatkan. Pertanyaannya adalah, penokohan tokoh ayah dalam penggalan cerpen tersebut menggunakan metode penokohan? Nah, sekarang kita bahas ya. Pada soal ini, kamu diminta untuk menjawab bagaimana metode penokohan pada tokoh ayah pada penggalan cerpannya. Sebelum kita membahas soalnya, Kak April jelaskan dulu dua metode penokohan. Metode penokohan yang pertama adalah analitik atau naratif, yaitu cara penampilan tokoh secara langsung melalui urayan, deskripsi, atau penjelasan oleh sang pengarang. Tokohnya dihadirkan kehadapan pembaca dengan tidak berbelit-belit, baik dari sifat, watak, ataupun ciri fisiknya. Nah, teknik penokohan ini sangat sederhana dan ekonomis karena tidak membutuhkan banyak deskripsi. Metode penokohan yang kedua adalah dramatik, yaitu sebuah metode penokohan di mana karakter dan sifat tokoh digambarkan secara tidak langsung, baik melalui jalan pikiran, tingkah laku, dialog dengan tokoh lain, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat nih, metode penokohan tokoh ayah dalam penggalan cerpen tersebut menggunakan metode penokohan dramatik. Nah, kita simak dari mana sih kok bisa disimpulkan seperti itu. Sejak itu, dia sering memperlakukanku sebagai arnia kecil, bukan arnia dewasa yang sebentar lagi menyandang gelar dokter. Dan semenjak itulah, ayah mulai membacakan dongeng sebelum tidur, memakaikanku selimut, dan menunggu di ujung tempat tidur hingga aku benar-benar terlelap. Nah, kalimat-kalimat tersebut menggambarkan karakter tokoh ayah dengan perbuatan atau aksi yang dilakukan tokoh ayah, yaitu mengantar anaknya tidur di malam hari dengan penuh rasa sayang. Melalui perbuatannya ini, ayah digambarkan sebagai seseorang yang menyayangi dan memerhatikan anaknya, yaitu tokoh arnia atau tokoh aku. Karena itu, jawaban yang tepat adalah metode penokohan D. Dramatik karena digambarkan dengan aksi yang dilakukan oleh tokoh ayah. Nah, gimana? Mudah kan ya? Kak April punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini ke teman kece yang lainnya. Kunjungi website kita juga di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton!